Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di handscarriage ya hari ini kita ada sebuah motor ya di motor saya yang titik tahu saya punya ini adalah Honda Mega Pro tahun 2007 ya ini kalau orang-orang itu bilang Mega Pro Primus ya karena waktu itu iklannya itu pakai aktor si Primus Primus apa ya Primus ya si Primus nah makanya eh Mega Pro ini dikenal dengan nama Mega Pop Primus ini adalah generasi kedua dari Honda Mega Pro jadi ini saya review karena memang kondisinya bener-bener masih oke masih prima ya dan ini kebetulan ya karena saya mempunyai keinginan untuk membeli sebuah sepeda motor lagi ini saya jual nah sebelum saya jual ya saya pengen mereview lengkap ride dengan Mega Pro ini yang pertama ini di bagian bodi-bodinya ini masih lumayan cukup bagus ya jadi walaupun ya kusam sama barat-barat wajar ya ini masih terkulang cukup bagus dan utamanya dari tanki karena kelemahan dari Mega Pro atau Honda lah ya Honda Tiger Mega Pro terus ataupun yang lain KL gitu juga kelemahannya itu pada tanki tanki ini ada yang cepet rusak atau apa namanya bocor gitu ya jadi ini Alhamdulillah dari 2007 ini masih cukup bagus dan ini sebenarnya Mega Pro yang kedua yang saya punyai pertama dulu ada Mega Pro tahun 2008 itu malah kondisinya lebih parah daripada ini ya jadi sudah ada yang bocor terus mesinnya juga udah rembas ya ini termasuknya masih bagus Hai lalu yang kedua ya kondisi dari kelistrikan ya listrikan atau instrumen-instrumennya ini hampir semuanya masih normal ya jadi rating terus panel-panel speedometer tahometer bensin semuanya masih normal Hai dan ini juga eh kelebihan dari build up ataupun eh apa namanya kualitas dari motor-motor zaman dulu ya karena bener-bener sudah dipikirkan terkait dengan apa namanya keawetannya kalau motor-motor zaman sekarang mungkin dari speedometer saja udah pada retak ini berapa adalah tahun 2007 ini sudah masih masih cukup bagus ya belum ada yang retak lalu kaki-kaki ya ini masih standarnya atau orinya sebelumnya sudah saya pernah ganti ke ring 17 tapak lebar ya bagi kamu yang belum apa namanya belum pernah lihat videonya silahkan bisa lihat di link berikut nah ini saya pakai ring 18 originalnya dengan band depan itu 250 belakang 275 Iya bawaan dari Honda Megapro Prebus ini ada dua tipe velg yang pertama velg rugi atau seperti ini ya yang ring 18 yang kedua itu ada velg racing tapi ring 18 juga nah kemarin itu sempat saya ganti ya Iya wih pakai yang tampak lebar ini yang paling ukuran paling besar yang paling muat di Meka Pro ini dengan kondisi standarnya nih bagi kamu yang belum lihat silahkan bisa klik link yang ada di atas nah lalu nah kita denger suaranya ya dan nanti saya akan tes drive juga oke ya dari kondisi mesin ini pun sangat masih prima ya belum ada rembes oli pakai pakingnya masih bagus terus suaranya juga masih normal ya tarikannya masih enteng nanti setelah ini kita tes drive ya barangkali nanti bagi teman-teman yang punya keinginan ya untuk membeli sebuah Megapro primus ya tips membelinya ya nanti saya kasih juga ya yang utama tadi body body ya oke kita langsung tes drive aja keliling komplek aja yang usah apa namanya keluar komplek nanti sekaligus kita lanjut untuk tips bagi kamu-kamu yang pengen beli Honda Megapro primus ini yang yang tadi jadi yang pertama untuk body parts nya ya terlihat ya ketika klinis bersih ya berarti ya itu sama ownernya bener-bener dirawat lalu tangki tangki bensin ini jangan sampai ada yang rembes sedikitpun ya karena ketika ada yang rembes sedikit itu pasti akan semakin lama semakin banyak lalu terkait dengan kaki-kaki ya jangan sampai ada yang apa namanya bekas tabrakan ataupun gak center itu perlu dicek terus nomor rangkar mesin harus aku itu yang paling utama ketika kita mau cari motor motor lama atau motor tua seperti ini dan bagian-bagian partnya juga jangan sampai ada yang kurang ya karena ketika ada yang udah dimotif ataupun yang bukan ori nyari orinya tak susah ya mungkin beberapa diantara kalian sebagian besar sudah tahu ya kalau kalau Megapro ini sekarang sudah nggak ada digantikan sama Honda Versa dan selama Megapro itu ada itu ada tiga kali perubahan yang pertama Megapro Hiu terus yang kedua Megapro primus ini dan yang ketiga Megapro mono ya yang belakangnya itu pakai monoshock namun dari tiga itu yang paling laku itu Megapro primus ini nah dari beberapa Megapro tadi walaupun tergolong motor yang cukup tua ya ini masih menjadi incaran para para cowok-cowok atau laki-laki yang pengen motor ya menuju CC besar lah seperti itu jadi filnya motor besar walaupun mungkin CC nya masih sekitar 150 nah beberapa yang mencari motor-motor ini atau modifikasinya ya modifikasinya itu biasanya ke arah yang pertama dimodif ke arah herex atau ala-ala negeri sebang ya di Thailand jadi pakai pan cacing velg kecil velg ruji ya terus dipendekin terus tengah diakinya itu dipolongin ya dan sebagainya namun jujur eh aku nggak terlalu cocok dengan modif-modif seperti itu dan yang saya suka sebenarnya ini bisa di custom ya atau dimodif menggunakan part-part custom dari dibuat CP cap style scrambler ataupun cafe racer ya ini beberapa temen-temen yang pakai Megapro itu ketika udah bosan lihat pakai body parts yang biasa mereka custom menjadi beberapa motor-motor tadi ada cafe racer cap style scrambler dan yang lain sebagainya nah beberapa juga ada yang pakai buat motor trail tuh nah jadi dipakai rangka sama kaki-kaki pakai ban tahu ya terus dipakai buat drill juga ada ya mungkin itu saja untuk video kali ini terima kasih telah menonton jangan lupa subscribe bagi kamu yang belum sampai jumpa di video selanjutnya ya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati